lu beliin dia apa untuk hidupnya buat keluarga lu aja nggak bisa lu biayain tuh bangun rumah bentar lagi gua robohin ternyata ada aliran dana 469 juta maka saya berhak untuk menghancurkan rumahnya karena ada pengaliran dana tunggu sampai di penjara baru gua robohin rumah lu Nikita Mirzani makin geram niatnya untuk merobohkan rumah Fadel Bajeret tidak bisa ditawar-tawar lagi setelah Fadel menjadi tersangka beberapa hari ke depan Nikita Mirzani akan segera merobohkan rumah Fadel yang sedang direnovasi tersebut padahal sebelumnya Fadel begitu ponga menyampaikan bahwa kecil untuk memberikan nafkah Laura Mirzani putri Nikita Mirzani jika diizinkan menikahinya namun pada kenyataannya Laura Mirzani telah mengglontorkan uang kurang lebih senilai 460 juta untuk Fadel diduga hal tersebut digunakan untuk membiayai renovasi rumah Fadel ekonomi beda tidak bereskuri karena ekonomi itu beda itu di dalam agama pun nggak boleh kamu yakin mampu beli itu kalau yang berani ke rumah saya itu jangan ngomong aja dateng nah kedua ini kan si NM namanya nggak pernah kenal kalau sama sampah ini NM dia bilang katanya anak yang biaya rumah saya anaknya aja lupa rumah saya lu beliin dia apa untuk hidupnya buat keluarga lu aja nggak bisa lu biayain tuh bangun rumah bentar lagi gua robohin ternyata ada aliran dana 469 juta uangnya loli uangnya Laura tunggu tapi katanya nggak bisa kalau dirobohin sekarang tunggu tuh anak jadi tersangka ditahan tanya Reva dimana dibilang katanya selama di Jakarta dijagain kalau dijagain nggak dipukulin kalau dijagain anak gua nggak diperas kalau dijagain anak gua tuh bener-bener dijagain nggak ada tuh yang namanya gugur-gugurin apalah aborsi segala macam nggak ada nggak ada nggak ada sampai bunting nggak ada otak lu dimana satu keluarga eh Albajideh lu kalau tolol tolol sendiri aja jangan ngajak-ngajak lu sama tuh masih Rasman tolol ah lebih lanjut Nikita Mirzani juga meluapkan amarahnya atas statement yang disampaikan oleh Fadel Bajideh bahwa dia menolak mentah-mentah untuk menjadikan Fadel menantunya tentu hal itu melihat dari latar belakang dan banyak hal yang dipertimbangkan oleh Nikita Mirzani apalagi statement Bapak Fadel Bajideh Umar Bajideh yang melukai hati Nikita Mirzani sehingga ia memang tekadnya bulat untuk merobohkan rumah si Fadel yang sedang di renovasi tersebut pakai segala mau ketemu anak gue nggak capek lu siapeng nggak bakal bisa ketemu kaget keluarga Kang Semir keluarga binatang Albajideh kaget kalau saksi dari gue tuh ada lebih dari enam orang kaget deh makanya makanya ya jangan kebanyakan bohong loh lu bak makin banyak ngelak makin kebongkar semuanya Targo mau jadi mama lemon ntar lagi ya pakai bilang segala bapaknya ada wakil bapaknya sih Kang Semir keluarga binatang Fadel Albajideh bapaknya Umar ngomong gini anak saya itu sarjana boro-boro anak lu ngadeng sarjana ada yang dikeluarin ada yang nggak sampai lulus nggak ada sarjananya keluarga lu keluarga lu tuh keluarga pembonsai keluarga gembel keluarga miskin keluarga mengarah keluarga binatang wik kata-kata siapa gue main kerjaan mudah-mudahan kalian terhibur ntar gue menjadi mama lemon tunggu ini bye nyata nih kita Mirzani untuk merobohkan rumah Fadel Albajideh rupanya tidak bisa ditawar lagi apalagi aliran dana dari putrinya Laura Mizani kini sudah nampak buktinya ya sudah mendapatkan bukti transferan dari aliran dana yang diterima oleh Fadel yang diduga hal tersebut digunakan untuk merenovasi rumah Fadel yang baru dan yang paling menarik adalah statement Fadel baru-baru ini yang semakin menjadikan Nikita Mirzani tambah memucak kemarahannya Fadel yang dianggap memungkiri berusaha untuk berbohong ya diduga berbohong oleh Nikita Mirzani ini atas perbuatannya sama sang putri Laura Mizani tersebut syuka banget yang bahlul-bahlul begini ha siap-siap rumah dirobohin siap-siap well tunggu kejutan katanya mau kencengin gesper kan ini udah manusia iblis sampe ada pengiriman pengiriman uang gua rubohin rumah lo hahaha pokoknya nanti saat gua live robohin rumahnya si monyet itu ya si Fadel keluarga gembel keluarga bau keluarga beruk keluarga blow on keluarga iglis dajjal miskin melarat gua makan live tenang akan gua tepati janji gue don't worry eh Bapaknya Fadel lu ngaca nggak muka lu tuh kayak haram jadah eh sama monyet aja masih cekatan monyet daripada muka lo bilang bilang melarat melarat lu yang melarat lu 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 pembawa sial kalau emang lu orang tua yang bener ya udah tahu maknya nggak suka kenapa eh anak lu nggak dilarang buat ngedeketin anak gua selama dia di UK ah goblok nggak anaknya nggak bapaknya ya semuanya ta bahlul lu abis munyah apa ngomong begitu abis munyah kemenyan lu eh bapaknya padel miskin gembel yang jelek juga yang bau gua rasa bau udah bukan bau mayat lagi udah bukan bau wang sangit ah bau bandar gebang lu pada tahu nggak lu lihat ya sampai ada pengiriman pengiriman uang gua rubohin rumah lo hahaha kita tunggu bagaimana dari ending persteruan laporan Nikita Mirzani ini dengan Fadel beserta keluarganya benarkan nantinya Nikita Mirzani akan mewujudkan niatnya untuk merobohkan rumah Fadel yang sedang di renovasi apakah nantinya Fadel sebagaimana disampaikan oleh Nikita Mirzani dalam beberapa hari kedepan 10 hari kata Nikita Mirzani dia akan segera ditetapkan menjadi tersangka benarkah pada pemanggilan kali ini yang kita tunggu-tunggu pemanggilan Fadel untuk diperiksa kita kembali akan menetapkannya menjadi tersangka di kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani karena tentunya naiknya rilidi menjadi sidik sesuatu yang cukup menarik ya dan perkembangan karena kasusnya ini cukup signifikan karena saksinya begitu banyak dan begitu pula dengan penampakan rumah Fadel yang sebentar lagi apabila Fadel menjadi tersangka di kasus laporan Nikita Mirzani ini akan segera dirobohkan bagaimana ini nantinya dan hebohnya bagaimana tentu kita akan menunggu kesimpulan ya ending dari perjalanan persteruan laporan Nikita Mirzani atas dugaan tindak susila yang dilakukan oleh Fadel Bajideh kepada putrinya Laura Mizani ya tentu sesuatu yang kita tunggu apakah Nikita Mirzani akan memenuhi tantangan ayah Fadel Umar Bajideh untuk merobohkan rumahnya jangan hanya omong-omong doang tapi buktikan dan nyatakan benarkah Nikita Mirzani akan membuktikan omongannya kita masih menunggu bagaimana cerita selanjutnya setelah Fadel menjadi tersangka gimana menurut kalian Bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya Oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye bye